Renungan Tetes Embun Pada kesempatan kali ini kami terinspirasi pada Injil Matius 7 ayat 7-8 Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kita menyadari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan umumnya doa permohonan. Permohonan berbagai hal sesuai situasi kondisi. Pada perayaan Eka Resti juga disampaikan doa permohonan. Tuhan kabulkan doa kami. Anda sedang membaca renungan ini, doa permohonan apa yang disampaikan kepada Tuhan? Seandainya 3 miliar manusia di dunia, semua memanjatkan doa permohonan. Tuhan menerima 3 miliar pesan doa permohonan. Doa yang belum dikabulkan sudah datang lagi pesan doa permohonan lain. Karuan saja doa kita tidak segera dikabulkan, padahal sudah beberapa kali diajukan. Lalu malas berdoa, menuduh Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak adil. Benarkah Tuhan demikian? Tidak. Ibarat anak kecil meminta pisau silet kepada ibunya, tentu tidak diberikan. Permintaannya tidak wajar dan membahayakan bagi anak itu. Begitulah Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan doa ketika doa kita benar. Bukan menurut keinginan kita, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tahu lebih dalam apa kebutuhan kita. Syaratnya, marilah kita rendah hati. Punya iman mendalam, yakin, tekun dalam doa, dan tidak malas. Tidak jemuh-jemuh, pasah kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberi ujangan untuk tetap tekun dalam doa. Dalam bacaan ini, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, Dan setiap orang yang mencari mendapat, Dan setiap orang yang mengetuk, Baginya pintu dibukakan. Syarat lain, hidup dalam jalan yang benar. Sebab, katanya, Segala sesuatu yang kamu kehedaki, Supaya orang perbuat kepadamu, Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12 Bila kita berdoa dengan mengikuti aliran, Aura dan kehenak ilahi, Bukan aliran dan aura kita, Kita yakin Tuhan mengabulkan doa kita, Yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Yang penting seluruhnya, Kita bersyukur, Dan kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, dalam masa prapaskah ini, Putuslah roh kudusmu, Untuk membimbingku memiliki iman mendalam, Keyakinan dan keteguhan hati, Menuntutku menjadi rendah hati, Hilangkan dosa kemalasanku, Agar aku bisa bertekun dalam doa, Sebagaimana engkau kehedaki. Aku mau meneladan Santo Yohanes Biarawan, Yang tekun dalam doa. Amin. Demikian, Anda telah mendengarkan Tetes Embun, Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun, Bisa Anda simak di Radio Katolikana, Media Sosial Radio Katolikana, Dan Youtube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.